Eternal Secret King Season 100 Bab 991, Hidup dan Mati Gu Tua, Dimana Barang-Barangmu? Dao Lord Extreme Fire dan yang lainnya menatap Elder Gu dengan tatapan mengejek. Sangguan Zee mendengus dan berkata, Patua Gu, Lihat Apa Yang Kami Keluarkan. Jika barang-barang Anda terlalu buruk, jangan dibawa keluar untuk mempermalukan diri sendiri. Sangguan, kalian berdua bahkan belum menjadi sahabat Dao dan kalian sudah begitu bias terhadap murid Extreme Fire. Dengan serius, Penatu Agu membusungkan janggutnya dan melotot, terlihat sedikit bermasalah. 100 Sekte Penyempurnaan dapat memurnikan senjata, Sekte Seribu Bangau dapat membuat jimat, Sekte Elixir yang dapat memperbaiki Elixir, sedangkan Sekte Arai Kuno hanya dapat mengatur formasi. Dia memang telah menyiapkan hadiah, teknik formasi pedang. Namun, melihatnya sekarang, teknik pembentukan pedangnya terlalu rendah dibandingkan dengan senjata darmik perlindungan dan elixir pelestarian esensi besar. Melihat tatapan mengejek dari Dao Lord Extreme Fire dan dua lainnya, Elder Gu mengertakkan gigi dan mengeluarkan kulit binatang dari tas penyimpanannya, menyerahkannya kepada Susimo. Apa itu? Penatua Gu tidak bisa membantu tetapi mencondongkan tubuh ke depan dan bergumam, apakah Anda mencoba membodohi kami dengan sepotong kulit binatang? Dao Lord Extreme Fire dan Sangguan Z menyapu pandangan mereka dan terkejut ketika mereka melihat pola rumit dan misterius pada kulit binatang itu. Gutua, kamu bahkan bersedia mengeluarkan ini? Dao Lord Extreme Fire bertanya. Penatua Gu mengertakkan giginya. Ini semua karena kalian, cepat dan bawa pergi atau aku mungkin menyesalinya. Petik 2. Sangguan Z memandang Susimo dan tersenyum. Ambil, ini adalah salah satu dari sedikit harta yang dimiliki Pak Tuagu. Penasaran? Susimo menerima kulit binatang itu dan melihatnya. Kulit binatang itu terukir dengan pola formasi misterius yang membentuk bentuk kipas, itu seratus kali lebih rumit daripada pola formasi apapun yang pernah dilihat Susimo sebelumnya. Penatua Gu berkata, ada formasi teleportasi di era purba. Selama diaktifkan, itu bisa memindahkan pembudidaya jutaan mil jauhnya. Tidak akan menjadi masalah bagi mereka untuk melintasi seluruh daratan Tianhuang. Sayangnya, pola formasi sudah lama hilang. Jantung Susimo berdetak kencang saat dia berseru, ini adalah pola formasi dari formasi teleportasi. Huh. Penatua Gu berkata, kamu mau. Ini hanyalah pola formasi yang rusak dari formasi teleportasi. Namun, jika Anda bisa memahaminya, Anda akan bisa mendapatkan sesuatu juga. Petik dua. Meskipun itu hanya formasi yang tidak lengkap, harta itu masih cukup mengejutkan. Sampai batas tertentu, itu bahkan lebih berharga daripada Daul Lord Extreme Fire dan senjata Dharma dan ramuan lainnya. Penatua Gu berpikir sejenak dan batuk dengan lembut. Juga, jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Jika Anda dapat memahaminya dan mengaktifkan formasi yang tidak lengkap ini, jangan masuk sembarangan. Petik dua. Para pembudidaya yang kamu hilangkan sebelumnya belum kembali. Daul Lord Extreme Fire bertanya. Dengan ekspresi malu, Penatua Gu mendengus dan tidak menjawab. Demi Penatua Gu, Sangguan Z mengirim transmisi suara ke Susimo. Lima ribu tahun yang lalu, Patu Gu mengatur formasi yang tidak lengkap ini sesuai dengan pola formasi di atasnya. Pada saat itu, ada sepuluh pembudidaya di Sekte Arai Kuno yang menawarkan diri untuk mencobanya. Namun, mereka tidak pernah kembali setelah mereka diteleportasi. Bahkan setelah lima ribu tahun, masih belum ada berita tentang mereka. Mereka harus dikutuk. Susimo diam-diam terdiam. Meskipun formasi yang tidak lengkap ini sangat berharga, itu benar-benar berbahaya. Siapa yang tahu kemana mereka akan diteleportasi setelah aktifasi? Jika mereka diteleportasi ke suatu tempat seperti sarang lembah tulang naga, mereka akan segera dibunuh oleh ras naga, mereka tidak akan dapat bertahan hidup bahkan jika mereka memiliki sepuluh nyawa. Susimo menyingkirkan kulit binatang itu. Setidaknya untuk saat ini, dia tidak berguna untuk itu. Setelah semuanya disiapkan, Daolord Extreme Fire menutup matanya dan menyebarkan kesadaran rohnya untuk merasakan simpul spasial tempat itu. Tiba-tiba, Daolord Extreme Fire mengulurkan telapak tangannya dan bola api muncul di dalamnya. Sebuah lubang muncul di kehampaan dan tumbuh lebih besar. Di dalam gelap dan berkabut. Pergi. Daolord Extreme Fire berkata, saya dapat mempertahankan pintu masuk teleportasi ini selama sekitar satu bulan. Jika ada yang tidak beres, mundur ke pintu masuk ini dan kembali tepat waktu. Petik 2 Mengangguk, Susimo menarik nafas dalam-dalam dan melompat ke dalam lubang raksasa di kehampaan, menghilang dari pandangan. Huh, dengan beberapa murid tituler di sana, dia kemungkinan besar akan mati dalam perjalanan ini. Sangguan Z menghela nafas. Daolord Extreme Fire berkata dengan suara rendah, masih ada kesempatan. Jika dia dapat membangun hati daunnya dan mendapatkan warisan tokoh perkasa di dalamnya, kekuatan tempurnya akan meningkat. Tidak banyak gunanya. Penatuwagu menggelengkan kepalanya. Bahkan jika dia memperoleh warisan sosok perkasa, kiroh di dalamnya mengering dan hampir tidak ada cara baginya untuk berkultivasi. Masih belum ada cara baginya untuk memajukan ranah kultifasinya. Petik 2. Ada perbedaan besar dalam bidang kultifasi dan metode iblisnya ditekan. Hampir tidak ada kesempatan untuk menang melawan diyin dan yang lainnya. Daolord Extreme Fire bergumam pelan, saya harap dia bisa melewati kesengsaraan ini. Panggil Daolord Extreme Fire menginstruksikan sekali lagi. Tak lama, Daolord Extreme Fire menginstruksikan sekali lagi. Petik 2. Daolord Extreme Fire tidak meminta murid sekte untuk membantu Susimo. Bahkan jika dia meminta, tidak ada murid yang berani membantu. Meskipun mereka void reversions, kekuatan tempur mereka terlalu rendah dibandingkan dengan murid tituler. Siapa yang berani mempertaruhkan hidup mereka untuk membantu Susimo? Saat itu, seorang pembudidaya 100 sekte penyempurnaan berjalan dengan cepat dengan ekspresi bersemangat. Master sekte, ada iblis-iblis di luar yang mencoba menyusup ke sekte. Dia telah dikunci oleh Demon Revealing Mirror dan wujud aslinya adalah Wim. Setelah berhenti sejenak, kultifator ragu-ragu. Namun, 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 iblis-iblis itu menyebut dirinya Solitary Cloud dan mengatakan bahwa dia mengenal Susimo. Hem. Dao Lord Extreme Fire berseru lembut dengan ekspresi bingung. Bawa dia ke sini. Kroh esensinya selalu ada di manik-manik doa Mingwang dan secara alami tahu bahwa Solitary Cloud adalah Wim berdarah murni yang ditaklukkan Susimo di Towsan Demon Valley. Tak lama kemudian, Solitary Cloud dibawa ke Aola Utama. Dia tampak sedikit pucat, seolah-olah dia telah menderita cedera serius sebelumnya. Ini benar-benar kamu. Dao Lord Extreme Fire langsung mengenali Solitary Cloud dan bertanya dengan cemberut, Apa yang kamu lakukan di sini? Bukankah Simo meninggalkanmu di Gunung Howling Moon? Solitary Cloud tidak tahu Dao Lord Extreme Fire. Namun, saat dia meninggalkan Gunung Howling Moon, dia mendengar berita tentang dunia kultivasi dan tahu bahwa seratus sekte penyempurnaan ada di pihak Susimo. Solitary Cloud berlutut di tanah dan menangkupkan tinjunya. Senior, saya awalnya adalah Wim Ganas dari Towsan Demon Valley. Saya hanya diterima sebagai tunggangan karena Tuan saya menyukai saya. Petik 2 Saya mendengar bahwa perjalanan guru ke tanah warisan Dao sangat berbahaya. Bagaimana saya bisa tetap acuh-ta'acuh dan menjauhinya? Senior, izinkan saya masuk dan berdiri bahu-membahu dengan guru. Wim kecil, kamu benar-benar setia. Penatua Gu terkekeh. Namun, tempat itu adalah tanah suci umat manusia. Anda tidak tahu apa yang terjadi di dalam. Ketika iblis-iblis masuk, mereka tidak akan bisa memunculkan bentuk aslinya atau melepaskan seni iblis apapun. Satu-satunya hal yang dapat Anda gunakan adalah tubuh Anda. Petik 2 Aku tahu. Solitary Cloud mengangguk. Hmm. Kali ini, Dao Lord Extreme Fire dan yang lainnya tidak tertawa. Penatua Gu mengerutkan kening. Apakah kamu tahu bahwa ada banyak pembudidaya di dalam? Jika identitasmu sebagai iblis-iblis terungkap, kamu akan mati tanpa kuburan. Aku tahu. Solitary Cloud mengangguk. Apakah kamu tahu bahwa bahkan Suzy Mo tidak memiliki kepercayaan diri terhadap diyin dan yang lainnya? Masuk sama dengan mencari kematian. Solitary Cloud menjawab, Saya tahu. Kamu masih ingin pergi setelah tahu? Penatua Gu bertanya. Solitary Cloud berkata, Saya pernah bersumpah untuk mengikuti Tuhan saya melalui hidup dan mati. Semua orang tergerak. Bab 992, Memasuki tempat suci. Tatapan Dao Lord Extreme Fire berangsur-angsur melunak saat dia berkata dengan lembut, Kamu terluka sekarang dan itu adalah kesalahan 100 sekte penyempurnaan kami karena ceroboh. Istirahatlah selama sehari dulu dan jangan terlalu cemas. Betul sekali. Anda tidak akan banyak membantu bahkan jika Anda masuk seperti ini. Petik 2. Penatua Gu maju dan memasukkan dua botol kecil ke tangan Solitary Cloud. Botol putih dipakai untuk luka luar dan botol merah dipakai untuk luka dalam. Lukamu akan sembuh dengan sangat cepat. Terima kasih, Senior. Solitary Cloud menganggup dan dibawa untuk beristirahat oleh 100 murid sekte penyempurnaan. Dia siap untuk menuju ke tanah warisan Dao setelah beristirahat selama sehari. Sangguan Zidan yang lainnya menyaksikan Solitary Cloud pergi dengan ekspresi yang bertentangan. Penatua Gu menghela nafas, memikirkan bahwa ada orang yang setia di antara iblis-iblis. Betapa mengagumkan. Dao Lord Extreme Fire berkata, Iblis sama dengan manusia, ada yang baik dan yang jahat. Kadang-kadang, setelah berinteraksi dengan setan untuk waktu yang lama, saya sangat menyukai sifat lugas dan riang mereka. Mereka tidak munafik atau licik. Su Zimo telah tinggal di Tau San Demon Valley selama 100 tahun dan Dao Lord Extreme Fire telah menyaksikan setiap momen yang dia habiskan bersama monyet dan yang lainnya. Di atas reruntuhan, embusan angin kencang bertiup dan kerikil memenuhi udara. Tidak ada tanda-tanda kehidupan dan semuanya tandus. Tiba-tiba, sebuah lubang raksasa terbuka di cakrawala, gelap dan dalam. Dari dalam, sesosok jatuh dan menstabilkan dirinya saat dia tiba di udara. Su Zimo mengamati sekelilingnya dan melepaskan kesadaran rohnya, memindai setiap sudut. Apakah ini tanah warisan Dao? Dia bergumam pelan. Setelah memeriksa untuk waktu yang lama, dia menarik kesadaran rohnya perlahan. Tidak ada bahaya di dekatnya, tetapi kiroh sangat tipis. Su Zimo menyalurkan garis keturunannya perlahan. Astaga! Ruang di sekitarnya merasakan sesuatu dan tekanan besar langsung menimpannya. Dia tidak bisa bergerak sama sekali melawan tekanan itu. Cukup benar. Su Zimo merasa bahwa jika dia secara paksa mengaktifkan garis keturunannya, dia akan dihancurkan oleh tekanan secara instan. Ini adalah kehendak banyak tokoh perkasa kuno. Ini adalah tanah suci umat manusia dan para ahli manusia yang tak terhitung jumlahnya telah meninggalkan warisan mereka di sini, tidak ada ras lain yang diizinkan untuk meletakkan tangan mereka di atasnya. Su Zimo tidak berani bergerak sembarangan. Garis darah di tubuhnya berangsur-angsur menjadi tenang dan tekanan besar juga menghilang, seolah-olah itu tidak pernah muncul. Setelah beberapa saat hening, Roh Yin berambut merah dalam kesadaran Su Zimo bergerak. Tidak ada reaksi dari sekitarnya dan tekanan dari sebelumnya tidak muncul. Kemungkinan besar, bahkan tokoh perkasa kuno tidak menyangka bahwa anomali seperti Su Zimo akan muncul di masa depan. Dia mencoba beberapa kali. Su Zimo menemukan bahwa Roh Yin berambut merahnya dapat bergerak bebas di dalam kesadarannya dan bahkan dapat menyatu dengan Roh Esensi berambut hitam. Namun, Roh Yin berambut merah tidak bisa melepaskan kesadaran Rohnya. Lebih jauh lagi, jika Roh Esensi yang menyatu melepaskan kesadaran Roh atau seni darmanya, itu akan menarik tekanan serupa dari tokoh perkasa kuno. Dengan kata lain, teknik iblisnya benar-benar ditekan sepenuhnya. Su Zimo tidak putus asa, dia mengharapkan ini. Setelah menentukan arahnya, Su Zimo menuju ke timur. Dia tidak bergerak cepat dan terus memperhatikan sekelilingnya. Tak lama, prasasti batu raksasa muncul di depannya. Tingginya lebih dari seratus kaki dan berdiri tegak di reruntuhan, memancarkan aura waktu. Lebih dari sepuluh Void Reversions berdiri di kaki prasasti. Su Zimo berjalan mendekat dan melihat ke atas. Ada beberapa baris kata di prasasti batu yang ditulis dengan bangga dengan cara yang flamboyan. Judul Daoku adalah Scarlet Peak. Saya telah berkultivasi selama lima ribu tahun dan akhirnya memasuki ranah tubuh bersama. Seorang Dewa Dao karakteristik Dharma memiliki umur sepuluh ribu tahun dan akan berada tepat di puncaknya setelah berkultivasi selama lima ribu tahun. Fakta bahwa dia bisa maju ke ranah tubuh bersama pada saat ini berarti dia pasti bisa dianggap sebagai teladan. Saya mendominasi dunia dan jarang kalah. Saya berada di peringkat ke-78 di peringkat Fenomena Inti Emas dan ke-65 di peringkat karakteristik Dharma Langit dan Bumi. Saya pernah membunuh tiga teladan dari Sekte Abadi. Petik 2 Kata-kata di prasasti itu jelas ditinggalkan oleh Mighty Figures Scarlet Peak dan kebanyakan dari mereka mengenang kejayaannya di masa lalu. Sayangnya, saya tidak berhasil menerobos ke langkah terakhir setelah 15 ribu tahun dan berakhir di alam tubuh bersama. Sayang sekali. Bahkan dengan kemuliaan dunia, apa yang bisa saya lakukan? Pada akhirnya, aku tidak tahan dengan berlalunya waktu dan berubah menjadi debu. Kultifator dapat memperpanjang umur mereka hingga 20 ribu tahun setelah memasuki alam tubuh bersama. Puncak Scarlet sosok perkasa ini telah maju ke ranah tubuh bersama pada usia 5 ribu tahun. Memikirkan bahwa dia masih tidak dapat maju ke alam Mahayana setelah 15 ribu tahun. Kondensasi Ki, pembentukan fondasi, inti emas, jiwa baru lahir, pembalikan kekosongan, karakteristik Dharma, tubuh bersama, Mahayana dan transendensi kesengsaraan. Semakin jauh berkembang, semakin sulit untuk berkultifasi. Mighty figure Scarlet Peak hampir mencapai puncak dunia kultifasi. Namun, dia masih tidak dapat memperpanjang umurnya dan mati dengan penyesalan. Ini adalah kekejaman kultifasi. Sebelum kematian saya, saya memasuki tempat ini dan memilah semua yang telah saya pelajari dalam hidup saya. Saya meninggalkan salinan Howling World Scripture untuk menunggu yang ditakdirkan. Itu adalah kalimat terakhir di Prasasti itu. Aku bersedia mengejar Dau keabadian tanpa keraguan selama sisa hidupku untuk menebus penyesalanmu, senior. Tolong beri saya warisan Anda dan saya akan memastikan saya memenuhi reputasi Anda. Sebuah Void Reversion berdiri di depan Prasasti batu dan berteriak. Saat dia mengatakan itu, Void Reversion lain berkata, Puncak Scarlet senior, kedua orang tuaku sudah mati dan mereka dimakan oleh binatang iblis. Saya bersedia mengabdikan hidup saya untuk membunuh dan memusnahkan setan dan kejahatan. Dalam perang salibku di seluruh dunia, aku akan mengembalikan kedamaian padanya. Senior Scarlet Peak, aku bersedia menjalani kehidupan bebas tanpa beban. Tolong beri saya warisan Anda, senior. Petik 2. Satu demi satu pembudidaya menetapkan hati Dau mereka di bawah Prasasti. Secara umum, jika hati Dau seorang kultifator sesuai dengan keinginan sosok perkasa kuno ini, warisan akan turun. Tentu saja, ada berbagai kondisi untuk memicu peluang. Beberapa sosok perkasa tubuh bersama akan dengan belak-belakan menyatakan bahwa para pembudidaya hanya memenuhi syarat setelah mereka melewati kesengsaraan angin dan api. Tak lama, lebih dari 10 pembudidaya berteriak satu demi satu. Namun, masih belum ada reaksi dari Prasasti Batu. Rekan Taois, apakah kamu tidak datang untuk mencobanya? Beberapa pembudidaya memperhatikan Su Zemo dan menyambutnya dengan kepalan tangan. Tidak. Su Zemo tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Selain bertarung melawan Diyin, dia memiliki motif lain untuk memasuki tanah warisan Dau. Dia ingin membangun hati Dau-nya dan mencari warisan yang cocok untuk diwarisi. Meskipun warisan yang ditinggalkan oleh mighty figure Scarlet Peak layak, itu tidak sesuai dengan harapannya. Ayo pergi dan cari yang lain. Kelompok pembudidaya bubar dengan cepat, meninggalkan seorang pria kurus yang berlutut tanpa bergerak di depan Prasasti Batu. Siapa itu? Dia sudah berlutut di sini sebelum kami tiba. Saya tidak tahu. Saya mendengar bahwa dia adalah seorang kultifator keliling yang bukan milik sekte manapun. Dia tampaknya telah berlutut di sini selama bertahun-tahun tanpa pergi. Ada yang salah dengan pria itu juga. Jika dia tidak bisa mendapatkan persetujuan dari mighty figure Scarlet Peak, dia bisa berubah menjadi orang lain. Bagaimana dia bisa begitu keras kepala? Banyak pembudidaya berdiskusi. Saat itu, Prasasti bergetar dan debu jatuh. Sinar cahaya yang menyilaukan meledak dari Prasasti Raksasa dan melesat ke langit. Kelahiran sebuah fenomena. Seseorang telah mewarisi warisan. Semua orang berhenti di jalur mereka dan menatap Prasasti dengan mulut ternganga. Biasanya, fenomena akan muncul jika ada warisan yang diwariskan. Pria kurus itu emosional ketika dia mengulurkan tangan dan meletakkan telapak tangannya dengan lembut di Prasasti Batu. Tiba-tiba, dia berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang ke dalam Prasasti. Ini berarti bahwa pria kurus itu telah memperoleh pengakuan dari mighty figure Scarlet Peak dan memasuki Prasasti untuk menerima warisan. Suzimo mengangguk pada dirinya sendiri. Pria ini telah menunggu dengan setia selama bertahun-tahun. Fakta bahwa dia mampu mencapai hasil seperti itu adalah tanda bahwa ketulusannya telah membuahkan hasil. Bab 993, Bertemu Teman Lama Suzimo terus maju. Tak lama kemudian, sebuah patung batu muncul di hadapannya. Patung batu itu bersandar pada batu hijau dengan ekspresi malas. Berpakaian dengan cara yang ceroboh, dadanya setengah terbuka dan matanya mabuk. Di tangan kirinya ada toples anggur yang terlihat sangat hidup. Beberapa baris kata-kata tertulis di samping patung batu itu. Saya, mabuk hidup, dan saya menikmati anggur yang baik seumur hidup. Kalian semua berkultivasi demi umur panjang, tapi aku melakukannya hanya agar aku bisa minum selama beberapa tahun lagi. Hahaha. Peringkat fenomena, peringkat karakteristik Dharma, tak satupun dari mereka yang memuaskan seperti anggur yang enak. Seperti kata pepatah, jalan panjang kultivasi tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kehidupan seorang pemabuk. Petik 2. Di mata Suzimo, Mighty Figure Drunken Life tampaknya menjadi hidup hanya dengan beberapa kata. Dia liar dan tidak terkendali, hidup dalam keadaan mabuk. Sosok perkasa ini sepertinya masih minum dengan liar saat menulis kalimat itu. Tulisan tangannya berantakan dan samar, dia mabuk berat. Fakta bahwa sosok perkasa ini mampu berkultivasi ke alam tubuh bersama hanya demi menikmati anggur selama beberapa tahun lagi adalah bukti betapa luar biasanya dia. Saya mendengar bahwa sosok perkasa mabuk kehidupan ini sangat terkenal di dunia kultivasi saat itu. Meskipun dia tidak menyebutkan apapun tentang kejayaannya, senior ini pernah menduduki peringkat 10 di peringkat fenomena dan 9 di peringkat karakteristik Dharma. Kekuatan tempurnya mengejutkan. Banyak pembudidaya berdiskusi dengan lembut. Mighty Figure Drunken Life jelas jauh lebih kuat dari Mighty Figure Scarlet Peak dari sebelumnya. Bahkan ada lebih banyak pembudidaya berkumpul di sekitar patung batu ini, ada lusinan dari mereka dan pembudidaya masih bergegas dari jauh. Saya mencari umur panjang. Saya juga bersedia mencari dao keabadian dalam hidup saya. Aku suka minum anggur sama sepertimu, senior. Banyak pembudidaya berteriak di sekitar patung batu dan hati dao mereka dari segala jenis, kebanyakan dari mereka mencari dao keabadian. Namun, patung batu itu tidak bergerak sama sekali. Saat itu, seorang kultifator menerobos kerumunan dan tiba di samping patung batu. Dia mengeluarkan sebotol anggur dari tas penyimpanannya dan melepaskan segel lumpurnya, memenuhi udara dengan aroma anggur. Senior, aku membawa anggur yang baik untuk menemuimu. Saat dia mengatakan itu, dia menuangkan anggur ke dalam toples anggur di tangan patung batu itu. Astaga! Tiba-tiba, seluruh patung batu itu bergerak. Membuka mulutnya sedikit, itu melepaskan aliran ki anggur yang melonjak ke awan dan menyelimuti orang itu. Dalam sekejap mata, orang itu menghilang di tempat. F asterisk cek, itu juga berhasil. Kehidupan mabuk senior ini terlalu santai. Huh, kenapa aku tidak memikirkan itu? Beberapa pembudidaya tertegun, beberapa menghela nafas dan beberapa menyesal. Su Zemo tidak bisa menahan tawa. Kehidupan mabuk senior ini benar-benar orang yang riang. Lihatlah pembudidaya berjubah hijau itu. Mungkinkah dia monster yang menjelma Su Zemo yang akhir-akhir ini sangat terkenal? Dari kerumunan, Void reversion menunjuk ke arah Su Zemo dan berkata dengan cara yang misterius. Saya mendengar bahwa Su Zemo memiliki fisik yang menakutkan dan tak terkalahkan dalam pertempuran jarak dekat. Dia harus tinggi dan kuat. Pria itu terlihat tampan, halus dan kurus. Mungkinkah itu dia? Petik 2 Jangan khawatir. Ada banyak orang yang memakai jubah hijau. Bagaimana masing-masing dari mereka bisa menjadi Su Zemo? Haha, aku hanya mengatakannya dengan santai. Bagaimana bisa ada kebetulan seperti itu? Lihat betapa takutnya kalian. Kultifator pertama yang berbicara tertawa. Pertama kali Su Zemo mengungkapkan dirinya di benua tengah adalah di Pesta Tes Seribu Bangau. Namun, di Pesta Tes Seribu Bangau, hampir semuanya adalah jiwa yang baru lahir, tidak banyak pengembalian void dari dunia kultifasi yang pernah melihat Su Zemo sebelumnya. Cepat dan lihat, mereka berkelahi di sana. Di mana, siapa dengan siapa. Warisan pedang angin yang dijaga oleh sekte pedang diganggu oleh pembudidaya pedang lain dan kedua belah pihak bertarung. Ayo pergi dan lihat. Void reversions yang awalnya berkumpul di sekitar patung batu itu berkerumun ke arah tertentu. Su Zemo merenung sejenak sebelum mengikuti. Tak lama, Su Zemo mendengar suara pedang ki dan logam berbenturan dengan pendengarannya yang kuat. Di cakra wala jauh, ada pedang yang mengjulang ke awan. Tingginya puluhan kaki dan ditusuk secara diagonal ke tanah dengan cara yang sangat mengejutkan. Di bawah pedang, lampu pedang menari. Tujuh pembudidaya pedang sekte pedang berjalan ke arah tertentu dan terhubung satu sama lain, membentuk formasi pedang yang sangat misterius yang menjebak pembudidaya pedang lain di tengah. Semua tujuh pembudidaya sekte pedang berada di ranah void reversion yang disempurnakan. Di tangan mereka, formasi pedang jelas berada di puncak kesempurnaan dan terkoordinasi dengan baik. Pedang ki melonjak dan menjadi lebih tajam dan lebih gemilang. Kultifator pedang yang terjebak memiliki rambut hitam dan jubah hitam. Wajahnya sedikit pucat dan matanya cekung. Karena kultifasinya hanya di ranah void reversion tahap awal. Awalnya, pembudidaya pedang berjubah hitam masih bisa membalas beberapa kali. Namun, saat formasi pedang dilepaskan sepenuhnya, orang itu hanya bisa menghindar terus-menerus dan bertahan secara pasif, dia benar-benar dirugikan. Ekspresi Su Zimo berubah. Dia tidak tahu salah satu pembudidaya sekte pedang. Namun, pembudidaya pedang berjubah hitam ini adalah teman lama. Itu adalah Dugu Jian dari keluarga aristokrat wilayah utara. Dugu Jian tertutup dan pendiam, tidak pernah seseorang yang akan mengambil inisiatif untuk berbicara dengan orang lain. Seolah-olah satu-satunya di matanya adalah pedang di tangannya. Namun, Su Zimo memiliki kesan yang baik tentang dia. Bukan hanya karena Dugu Jian telah membantunya kembali keruntuhan kian besar. Lebih dari itu, seratus tahun yang lalu di miriat Phenomenon City, ketika malapetaka tiba dan semua teladan mundur, Dugu Jian adalah yang pertama melangkah maju. Di mata Su Zimo, dia adalah perwujudan sejati dari seorang pembudidaya pedang. Memikirkan bahwa setelah seratus tahun, teman lamanya ini telah memasuki ranah Void Reversion. Su Zimo mengamati sejenak. Terlepas dari tujuh pembudidaya sekte pedang di medan perang, ada lebih dari sepuluh pembudidaya sekte pedang yang menjaga lingkungan medan perang dengan tatapan tajam, melarang orang luar ikut campur. Di kaki pedang raksasa itu tergeletak mayat beberapa pembudidaya sekte pedang. Mereka semua terkena gelabela dan mati dengan satu serangan, itu adalah pembunuhan yang bersih. Agar adil, sekte pedang memang sedikit sombong. Warisan tanah warisan dao semuanya tergantung pada peluang. Namun, sekte pedang telah mendominasi warisan pedang angin sosok perkasa ini sepanjang tahun dan melarang orang lain masuk. Petik 2. Bukankah itu benar? Huh, sekte pedang sangat kuat dan ini adalah tempat siarah semua pembudidaya pedang di dunia. Siapa yang berani melawan mereka? Banyak pembudidaya di kerumunan berdiskusi. Metode pria berjubah hitam ini tidak lemah. Sebelumnya, dia menerobos masuk sendirian dan membunuh seorang pembudidaya pedang sekte pedang dalam beberapa gerakan. Teknik pedangnya sangat cepat. Sayangnya, dia datang di waktu yang salah. Awalnya, hanya ada 20 pembudidaya pedang dari sekte pedang yang menjaga warisan pedang angin. Namun, 7 pembudidaya pedang ini masuk kemudian dan mereka berspesialisasi dalam formasi pedang 7 tokoh pedang sekte. Jika 7 dari mereka bergabung, mereka akan mampu melawan murid tituler. Saya mendengar bahwa 7 pembudidaya pedang ini datang untuk inkarnasi monster itu, Suzimo. Pada akhirnya, mereka menyaksikan pertempuran antara pria berjubah hitam dan pembudidaya pedang sekte pedang. Karena itu, 7 dari mereka menyerang dengan tegas dan mengepungnya. Petik 2. Perbedaan dalam alam kultivasi mereka terlalu besar. Jika ini terus berlanjut, pria berjubah hitam itu pasti akan mati. Saat orang itu sedang menganalisis, sebuah kekuatan besar mendorongnya menjauh dari belakang. Marah, dia berbalik dan memelototi pembudidaya berjubah hijau yang sedang meremas, bertanya dengan dingin, mengapa kamu meremas? Tidak bisakah kamu melihat? Siapapun yang bisa memasuki tanah warisan dao memiliki beberapa kemampuan. Orang ini berasal dari salah satu dari 108 sekte atas dan secara alami tidak mau didorong mundur. Permisi. Suzimo melirik orang itu dengan acuh tak acuh dan mendorongnya pergi dengan santai, berjalan menuju medan perang di bawah pedang. Huh. Orang itu meludahi pandangan belakang Suzimo dan memarahi, untuk apa kamu begitu sombong? Anda terlihat seperti sedang terburu-buru untuk mati. Apakah kamu pikir kamu Suzimo hanya karena kamu mengenakan jubah hijau? Petik 2. Bab 994, Dua Pembunuhan Berturut-turut. Dalam pertempuran dengan sekte pedang yang terlibat, tidak ada pembudidaya yang berani melangkah maju karena takut terlibat. Mereka hanya melihat dari jauh dan berdiskusi dengan lembut. Pada saat itu, Suzimo sangat menarik perhatian saat dia berjalan menuju medan perang. Siapa itu? Apakah dia ingin mati? Saya tidak tahu. Dia juga tidak memiliki lambang sekte. Dia mungkin seorang kultifator keliling. Petik 2. Tunggu, alam kultifasi orang itu sangat rendah. Dia hanya di alam Naschen Sol. Beraninya jiwa baru lahir datang ke tanah warisan Dao saat ini. Dia benar-benar memiliki keinginan mati. Petik 2. Semua pembudidaya menunjuk ke belakang Suzimo. Lusinan pembudidaya pedang yang berdiri di luar medan perang juga memperhatikan Suzimo. Mundur. Kultifator pedang yang menghadap Suzimo meneriakinya dengan tatapan dingin. Suzimo memiliki ekspresi tenang dan tentu saja tidak akan ditakuti oleh seorang pembudidaya pedang saat dia terus maju. Kamu harus memiliki keinginan kematian. Tanpa mengatakan apa-apa lagi, pembudidaya pedang melompat ke depan dan menghunus pedangnya dengan dentang. Dia menjadi satu dengan pedang dan menusuk ke depan seperti aliran cahaya. Astaga! Dalam sekejap mata, sinar pedang telah tiba di hadapan Suzimo tanpa ampun. Ekspresi Suzimo tenang dan tidak ada satu riak pun di matanya. Kultifator pedang tidak menganggapnya serius sama sekali. Meskipun serangannya terlihat tajam, dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Di mata Suzimo, dia penuh dengan celah. Pada saat itu, dia memiliki setidaknya sepuluh metode berbeda untuk membunuh pembudidaya pedang. Tubuh Suzimo bergoyang sejenak dan pedang melewati pipinya, hilang satu milimeter. Jantung pembudidaya pedang berdetak kencang. Penghindaran seperti itu membutuhkan bakat tempur yang sangat menakutkan dan pengalaman pertempuran yang kaya. Setiap kesalahan akan mengakibatkan kematian. Dia tidak sederhana. Pikiran itu melintas di benak pembudidaya pedang. Tepat saat dia akan memutar pedangnya dan menebas secara horizontal, dia melihat jari yang ramping dan indah menusuk ke arah matanya. Of! Suzimo tidak akan memberi orang itu kesempatan kedua untuk menyerang setelah kesalahan itu. Mengulurkan jarinya, dia menusuk gelabela orang itu. Roh esensi orang itu juga dihancurkan oleh kekuatan Dharma yang dilepaskan oleh jari-jari Suzimo. Jiwa baru lahir ini benar-benar berani maju. Saya berani bertaruh bahwa hasilnya akan diputuskan dalam satu putaran. Dan, kultifator pedang sekte pedang hanya membutuhkan satu tebasan. Suara seorang kultifator tiba-tiba berhenti di antara kerumunan. Semua pembudidaya melebarkan mata mereka dengan tidak percaya pada pemandangan di medan perang. Kultifator itu benar. Memang, hasil pertarungan diputuskan dalam satu putaran. Namun, orang yang kalah adalah pembudidaya sekte pedang. Gedebuk! Ketika mayat pembudidaya pedang jatuh ke tanah, banyak pembudidaya tersentak kaget dan berseru. Apakah saya melihat sesuatu? Bagaimana mungkin? Pengembalian void dari sekte pedang terbunuh oleh satu gerakan jiwa yang baru lahir. Selanjutnya, dia membunuh kultifator dengan tangan kosong. Mungkin, pembudidaya pedang ini terlalu ceroboh. Kerumunan itu gempar. Selusin pembudidaya pedang yang awalnya berdiri di sana dalam keheningan terkejut saat mereka mendekat. Semuanya memiliki ekspresi bermusuhan dan tatapan tajam. Siapa kamu? Seorang pembudidaya pedang bertanya dengan keras. Akulah orang yang kamu cari. Su Zimo tidak berhenti di jalurnya. Ada tatapan mengejek di matanya saat dia tersenyum. Kenapa kalian tidak mengenaliku sekarang karena aku di sini? Para pembudidaya pedang ini telah menjaga warisan pedang angin selama ini dan tidak tahu apa-apa tentang dunia kultifasi. Apalagi Su Zimo. Namun, tujuh pembudidaya pedang yang awalnya menyerang Dugu Jian merasa jantung mereka berdetak kencang dan melirik. Pandangan sekilas itu mengejutkan mereka bertujuh. Su Zimo. Tujuh dari mereka memasuki tanah warisan karena Su Zimo. Meskipun mereka belum pernah melihat Su Zimo sebelumnya, ada pembudidaya sekte pedang yang menggambarkan penampilannya. Tidak setiap pembudidaya dengan jubah hijau mungkin Su Zimo. Namun, jika ada Nas Censol dalam jubah hijau dengan fitur halus dan bisa membunuh Void Reversion dalam satu gerakan, Su Zimo mungkin satu-satunya. Tujuh dari mereka terkejut dan hampir menyebabkan formasi pedang tujuh luminaris berhenti. Untungnya, tujuh dari mereka berpengalaman dan tenang. Mereka terus mengedarkan formasi pedang mereka dan menyalurkan kekuatan dharma mereka, bersiap untuk membunuh Dugu Jian sesegera mungkin. Kalian semua, bergabunglah dan hentikan dia. Seorang pembudidaya pedang yang tampaknya adalah pemimpin ketujuh berteriak. Kata-katanya jelas, dia tidak menyangka selusin dari mereka bisa membunuh Su Zimo. Dia hanya berharap mereka bisa menghentikan Su Zimo sejenak dan memberi mereka tujuh waktu lagi. Jangan khawatir, kakak senior Li Kuan. Serahkan orang ini padaku. Aku pasti akan memenggal kepalanya dalam sepuluh napas. Seorang pembudidaya pedang menawarkan diri dengan berani. Ada sedikit rasa jijik di hati orang itu. Dia tidak bisa mengerti mengapa kakak senior Li Kuan akan sangat berhati-hati terhadap Nas Chen Sol dan bahkan meminta mereka untuk menyerang bersama. Nih. Saat orang itu berbalik dan hendak maju dengan pedangnya, dia mendengar suara sansekerta yang keras dan suci. Suara sansekerta mengejutkannya dan bahkan roh esensinya bergidik. Keterampilan rahasia domain suara. Sebuah pikiran melintas di benaknya. Namun, linglung sesaat itu menyebabkan penglihatannya kabur. Sesosok hijau telah tiba di hadapannya dan mengulurkan jari yang indah dan ramping untuk mengetuk glabelanya dengan lembut. Dia bisa dengan jelas melihat jari yang menusuk, tapi dia tidak bisa mengelak sama sekali. Dia tercengang oleh suara sansekerta dan reaksinya sangat lambat. Uff! Sebuah lubang berdarah muncul di glabelanya. Roh esensinya dihancurkan. Kedua pembudidaya pedang mati dengan cara yang sama. Keributan di kerumunan itu bahkan lebih jelas. Saat itulah banyak pembudidaya, termasuk pembudidaya pedang yang hadir, menyadari bahwa kematian dua pembudidaya pedang jelas bukan suatu kebetulan. I orang ini. Mungkinkah dia Suzimo? Suara gemetar terdengar dari kerumunan. Kultifator yang meludahi Suzimo sebelumnya bergidik ketakutan dan bergumam dengan wajah pucat, te tidak mungkin, kan? Selain dia, siapa lagi yang bisa memiliki kekuatan tempur yang begitu mengerikan di alam Naschen Sol? Seorang kultifator bertanya. Saat itu, Daobeing Likuan yang mengepung Dugu Jian juga menjadi cemas dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Pria ini adalah monster nomor satu yang beringkarnasi dalam sejarah, Suzimo. Dia bisa membunuh Void Reversions di atas levelnya. Jangan ceroboh. Yang harus Anda lakukan adalah menggabungkan kekuatan dan menahannya sejenak. Petik 2. Saat dia mengatakan itu, kerumunan meledak. Suzimo benar-benar ada di sini. Ini adalah tuan sempurna dari daratan Tianhuang nomor satu. Saya mendengar bahwa dia memiliki fisik yang kuat dan tak terkalahkan dalam pertempuran jarak dekat. Mengapa dia terlihat lemah dan terpelajar? Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, tidak ada yang akan mengaitkan Suzimo dengan semua gelar yang diberikan, nomor satu dari peringkat fenomena, tuan sempurna nomor satu, fisiknya yang menakutkan dan tak terkalahkan dalam pertempuran jarak dekat. Hahaha. Ketika dia mendengar teriakan Daobeing Likuan, Suzimo mengangkat kepalanya sambil tertawa. Menamparkan tas penyimpanannya, dia mengeluarkan Heaven Splitter dan menyatakan dengan bangga, apakah menurutmu tidak ada orang sembarangan yang bisa menghentikanku? Bab 995, Bunuh Mereka Semua. Ini adalah pertama kalinya para pembudidaya sekte pedang dipandang sebagai bukan siapa-siapa. Dentang. Pedang bergetar dan enam pola dharma yang gemilang meledak. Ini adalah senjata dharma bawaan. Teriakan kejutan datang dari kerumunan. Suzimo mengayunkan pedangnya dan menebas ke depan. Seluruh pedang memanjang dan turun dari langit seperti pedang surgawi raksasa, menyerang kerumunan pembudidaya pedang. Aura tebasan itu terlalu kuat, seolah ingin membelah dunia. Ekspresi banyak pembudidaya pedang berubah saat mereka bertahan dengan pedang mereka. Ledakan. Heaven Splitter turun dan bertabrakan dengan pedang. Banyak pembudidaya pedang, menyebabkan tanah bergetar dengan ledakan keras. Off. Seorang pembudidaya pedang tidak dapat menahan kekuatan menakutkan dari Heaven Splitter dan dikirim terbang, memuntahkan seteguk darah dengan ekspresi putus asa. Kekuatan mengerikan melonjak ke tubuh orang itu dan menghancurkan kekuatan hidupnya sepenuhnya. Haha. Suzimo tertawa terbahak-bahak dan melewati kerumunan. Membunuh. Para pembudidaya pedang yang tersisa menyerang satu demi satu dan meraung. Seketika, seluruh medan perang dipenuhi dengan pedang ki yang merobek kekosongan menjadi beberapa bagian dan menelan Suzimo. Gelombang mengamuk. Suzimo menebas dengan backhand-nya dan suara tsunami tiba-tiba terdengar dari pedangnya, semakin keras dan semakin keras. Saat pedang mendarat, seluruh medan perang dikelilingi oleh lautan luas yang gelap dan tak berdasar, begelombang dengan air laut. Kraging tides yang tak terhitung jumlahnya naik dari tanah dan menelan banyak pembudidaya pedang di sekitar mereka. Niat pedang. Lebih dari sepuluh pembudidaya pedang terperangkap dalam niat pedang Suzimo dan hampir tidak bisa menjaga diri mereka sendiri, apalagi menghentikannya. Ketika Daobeinglikuan melihat itu, jantungnya berdetak kencang. Bayangan hijau melintas dan Suzimo sudah dekat. Anda, petik dua. Dia hanya punya waktu untuk mengatakan satu kata sebelum Heaven Splitter Suzimo menebasnya. Aku sudah mengatakan bahwa orang-orang ini tidak akan bisa menghentikanku. Daobeinglikuan menyalurkan kidarahnya dan menyalurkan kekuatan dharmanya untuk menangkis pembagi surga. Dentang. Suara yang menusuk telinga bergema dan percikan api terbang. Di antara semua pembudidaya pedang sekte pedang, Daobeinglikuan adalah yang terkuat. Namun, dia masih merasa lengannya mati rasa setelah menerima tebasan Suzimo. Kidarahnya bergejolak dan dia hampir muntah. Betapa menakutkan. Beberapa legenda tentang Suzimo muncul di benak Daobeinglikuan. Legenda mengatakan bahwa orang ini memiliki garis keturunan ras iblis yang mengalir di dalam dirinya yang tidak dapat digunakan di tanah warisan Dao ini. Dia sudah sangat kuat hanya dengan fisiknya. Jika dia bisa mengaktifkan garis keturunannya, aku bahkan mungkin tidak bisa bertahan melawan satu tebasan. Saat Daobeinglikuan membiarkan imajinasinya menjadi liar, tebasan kedua Suzimo tiba. Ambil tebasanku. Astaga. Suara tsunami bisa terdengar. Seolah-olah pedang telah membelah gelombang yang masuk menjadi dua saat melonjak melawan arus dengan kekuatan ledakan yang bergetar. Dentang. Pedang dan pedang bertabrakan dan Daobeinglikuan bergidik. Dia tidak bisa lagi bertahan melawannya dan mundur berulang kali. Darah di wajahnya memudar dan tetesan darah mengalir dari sudut mulutnya. Dua garis miring. Dia sudah terluka. Namun, ini hanya permulaan. Dengan cederanya Daobeinglikuan, formasi terhenti dan kekuatannya menurun. Dugu Jian, yang telah menghindar, mengambil kesempatan itu dan menyerang tiba-tiba. Sinar pedang tak tertandingi merobek langit. Itu terlalu cepat. Selain Suzimo, tidak ada orang lain yang melihat bagaimana Dugu Jian menyerang. Ketika sinar pedang yang menakjubkan memasuki glabela seorang pembudidaya pedang, suara pedang yang terhunus bisa terdengar di medan perang. Garis darah merembes keluar dari glabela pembudidaya pedang. Kekuatan hidupnya menurun dengan cepat. Kesadaran orang itu telah tertusuk oleh pedang Kidu Gu Jian dan roh esensinya telah hancur. Salah satu dari tujuh pembudidaya pedang jatuh. Formasi pedang tujuh luminaris rusak. Semuanya, bergabunglah dan bunuh iblis ini. Salah satu pembudidaya pedang memelototi Suzimo dengan mata merah, tidak menginginkan apapun selain mengulitinya hidup-hidup. Hampir 20 pembudidaya pedang menyerbu ke depan. Huh! Suzimo mengayunkan pedangnya dan menebas di udara. Kidarah memenuhi udara dan api penyucian raksasa muncul di medan perang, menelan semua 20 pembudidaya pedang. Bukannya Suzimo tidak mendapatkan apa-apa dari berkultivasi dalam pengasingan selama sebulan di gua tempat tinggal gunung itu. Paling tidak, dia sangat diuntungkan dalam dao pedang. Dengan bantuan kata-kata yang ditinggalkan oleh Yan Bei Chen, dia berhasil memahami asura sabar inten yang menakutkan. Meskipun dia tidak menghabiskan banyak waktu dengan Yan Bei Chen, pencapaian terakhir dalam dao pedang sangat dalam. Dengan serangkaian petunjuk, Suzimo menyelesaikan banyak pertanyaannya tentang dao of the sabre. Teknik pedangnya menjadi lebih murni dan niat pedangnya menjadi lebih kental. Suzimo mengayunkan pedangnya dan menebas beberapa bayangan pedang. Suara hantu meratap dan serigala melolong bisa terdengar dari medan perang, menyebabkan pikiran seseorang goyah. Penggarap dengan keinginan yang lebih lemah akan hancur pikiran mereka. Saat pikiran seorang pembudidaya pedang goyah, Suzimo merebut celah itu dan membunuhnya dengan satu tebasan. Darah mengalir seperti sungai di api penyucian. Di dalam sungai darah yang kental, kerangka jahat merangkak naik satu demi satu dan menyerang para pembudidaya pedang yang ada. Ini bukan ilusi. Itu adalah produk dari niat pedang dan setiap kerangka tunggal diringkas dari kekuatan Dharma dengan kekuatan luar biasa. Setelah jatuh ke api penyucian tulang putih, para pembudidaya pedang sekte pedang semuanya terpisah dan harus berjuang sendiri. Ditambah dengan pembudidaya pedang yang menakutkan seperti dugujian di sisinya, pembudidaya pedang sekte pedang sekarat terus-menerus. Dalam sekejap mata, hanya ada sepuluh pembudidaya sekte pedang yang tersisa. Ketika Daobeing likuan melihat betapa berbahayanya situasi itu dan bagaimana mereka akan mati jika hal-hal berlarut-larut, kilatan ganas melintas di matanya. Dia menyulap beberapa seni Dharma yang sangat misterius dan menggigit lidahnya dengan lembut, memuntahkan seteguk darah esensi. Membakar. Darah esensi terbakar seketika. Pada saat yang sama, aura Daobeing likuan melonjak dan berubah sangat tajam saat dia menebas ke arah api penyucian di sampingnya. Ledakan. Api penyucian bergetar dan tiba-tiba runtuh. Suzy Mo dapat melihat kenyataan di balik tindakan Daobeing likuan dan berkata dengan acuh-ta'acuh, jika kamu melepaskan keterampilan rahasia seperti itu yang membakar roh esencemu, kamu akan terjebak di ranah void reversion selama sisa hidupmu. Daobeing likuan dan yang lainnya melarikan diri dan segera melesat ke kejauhan. Dia berbalik dan menatap Suzy Mo dengan ekspresi berbisa. Sambil menggertakkan giginya, dia berkata, Suzy Mo, setidaknya kita bisa kembali hidup-hidup. Adapun kamu, kamu akan dimakamkan di sini. Petik 2. Kamu bisa melupakan keluar hidup-hidup sekarang setelah kamu memasuki tempat ini, Suzy Mo. Ada banyak ahli di sini yang ingin mengambil nyawamu. Hahaha. Kamu mengatakan sesuatu yang salah. Suzy Mo menggelengkan kepalanya sedikit dan menjawab dengan acuh-ta'acuh, kalian tidak bisa melarikan diri. Sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, Suzy Mo menjentikan jarinya seperti pedang dan menebas dengan lembut ke arah di mana Daobeing likuan melarikan diri. Cii. Sinar pedang putih meledak dari ujung jari Suzy Mo dan tiba di hadapan Daobeing likuan hampir seketika. Sepuluh pembudidaya pedang berbalik satu demi satu dan bertahan dengan pedang mereka. Hanya ekspresi Daobeing likuan yang berubah dan pupil matanya mengerut. Dia bisa mencium aura kematian dari Ki pedang itu. Uff. Pedang Ki mengiris pedang sepuluh pembudidaya pedang tanpa halangan dan memasuki tubuh mereka. Niat membunuh yang mengerikan meledak dan melonjak ke platform roh mereka, membunuh roh esensi mereka secara instan. Semua sepuluh pedang patah. Sepuluh pembudidaya pedang dibelah menjadi dua oleh pedang Ki dan darah berceceran di kehampaan. Jeroan meluncur keluar dan bau busuk memenuhi udara. Ada keheningan mati di bawah pedang raksasa itu. Ketika para pembudidaya di sekitarnya melihat itu, mata mereka melebar dan mereka merasa kedinginan mengalir di punggung mereka. Kekuatan seni pedang pembunuh surga sangat menakutkan. Bab 996, Daobe menjadi kaca. Debu telah mengendap. Dugu Jian memandang Su Zemo dan menganggup tanpa berkata apa-apa. Dia pendiam dan tertutup. Fakta bahwa dia melakukan tindakan seperti itu adalah untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Su Zemo. Su Zemo mengerti dan tersenyum. Di satu sisi, dia menyerang karena Dugu Jian. Di sisi lain, itu juga karena tujuh pembudidaya Void Reversion yang disempurnakan dari sekte pedang ada di sini untuknya. Dengan membunuh pembudidaya pedang ini sekarang, dia bisa mencegah kejadian tak terduga terjadi di masa depan dan tidak perlu khawatir. Dugu Jian mengabaikan tas penyimpanan yang dijatuhkan oleh para pembudidaya sekte pedang dan berjalan menuju bagian bawah pedang raksasa itu. Mengangkat kepalanya, matanya yang awalnya kosong berangsur-angsur berubah menjadi bersemangat. Secara bertahap, sedikit kehidupan muncul di matanya yang kesepian. Berbeda dengan pembudidaya lainnya, Dugu Jian tidak membangun hati Dao dan hanya melihat pedang raksasa di depannya dengan linglung. Tatapan itu murni. Di mata Dugu Jian, tidak ada yang lain selain Dao Pedang. Tanpa perlu berteriak, semua pembudidaya yang hadir bisa merasakan hati Dao Dugu Jian. Itu hanya pedang. Astaga! Tiba-tiba, badai menakutkan muncul di sekitar pedang raksasa, menghubungkan langit dan bumi dengan kekuatan yang menakutkan. Hal yang paling mengejutkan adalah pedang ki yang sangat tajam meledak dari badai dan memotong kekosongan di sekitarnya menjadi berkeping-keping. Fenomena warisan telah muncul. Badai melolong dan menyapu Dugu Jian ke dalamnya, menghilang dari pandangan semua orang. Suzimo menunggu Dugu Jian menghilang sebelum mengumpulkan tas penyimpanan yang dijatuhkan oleh para pembudidaya sekte pedang ke tanah. Meskipun mungkin tidak ada harta karun kelas atas di tas penyimpanan itu, pasti akan ada cukup banyak bahan habis pakai ramuan. Para pembudidaya di sekitarnya tidak bubar. Mereka berdiri di kejauhan dan menatap Suzimo dengan ekspresi rumit, ada kegembiraan, kehati-hatian, permusuhan, dan ketakutan. Tanah warisan Dao bukanlah tempat yang sangat besar. Tak lama, berita pertempuran ini akan menyebar ke seluruh tanah warisan Dao dan semua orang akan tahu bahwa dia telah masuk. Pada saat itu, ujian untuknya akan benar-benar dimulai. Suzimo tidak ingin melawan Diyin begitu cepat. Meskipun dia telah memasuki tanah warisan Dao, dia tahu batasnya. Kroh yin dan garis keturunannya yang berambut merah dibatasi dan peluangnya untuk menang melawan Diyin sangat rendah. Oleh karena itu, dia bermaksud untuk menuju ke domain 3 kesengsaraan terlebih dahulu dan akan lebih baik jika dia berhasil mendapatkan warisan yang dia inginkan. Meskipun dia tidak bisa menerobos kerana Void Reversion, kekuatan tempurnya juga akan meningkat. Dalam sekejap, Suzimo mengaktifkan Lightning Escape-nya dan berubah menjadi sambaran petir ungu, melaju ke kejauhan. Suzimo sudah pergi. Cepat dan ikuti dia, pasti akan ada pertunjukan. Banyak pembudidaya berangkat dalam pengejaran. Meskipun alam kultifasi Suzimo rendah, kekuatan roh esensi berambut hitam tidak lebih lemah dari Void Reversion. Ditambah dengan teknik Lightning Escape, ada beberapa pembudidaya yang bisa mengikutinya. Meski begitu, ada beberapa Void Reversion yang berspesialisasi dalam pelacakan yang berhasil bertahan di ekornya. Suzimo sedikit mengernyit, dia tidak ingin mengekspos jejaknya terlalu dini. Tiba-tiba, sepasang sayap raksasa yang terbuat dari kekuatan Dharma muncul di punggungnya. Sayapnya mengepak dan kecepatannya meningkat. Astaga! Petir ungu merobek udara dan menghilang di depan mata semua orang. Melempar para pembudidaya di belakangnya, Suzimo berlari ke arah domain 3 kesengsaraan. Dia tidak berhenti untuk warisan apapun yang dia lihat di sepanjang jalan dan melaju. Sehari kemudian, Suzimo secara bertahap melambat dan mengonsumsi ramuan untuk memulihkan staminanya saat dia bepergian. Tak lama, seberkas cahaya kemasan tiba-tiba terbang dari langit di belakangnya dengan kecepatan yang menakjubkan. Jantung Suzimo berdetak kencang. Bahkan dengan teknik lightning escape-nya ditambah dengan ethereal wings, itu adalah yang tercepat yang bisa dia lakukan. Ini adalah ahli tingkat atas pertama yang dia lihat sejak memasuki tanah warisandao. Cahaya kemasan menyapu kepalanya dan melesat kekejauhan tanpa henti. Tidak lama kemudian, cahaya kemasan berhenti dan mengungkapkan sosok seorang kultifator. Mengenakan jubah panjang yang bersinar kemasan, dia tinggi dan memiliki rambut panjang yang menutupi bahunya. Kultifator berjubah emas berbalik dan tersenyum pada Suzimo, bertanya, Rekan Taois, apakah Anda melihat sambaran petir ungu lewat di sini? Hmm. Suzimo mengalihkan pandangannya ke lengan pria itu. Lambang Istana Kaca. Seperti yang diharapkan oleh Extreme Fire dan yang lainnya, selain Chaos Essence Sek, Sword Sek, Heavenly Deeper Sek, dan Zephyr Thunder Palace, memang ada sekte super lain yang mengirim para ahli. Ketika pembudidaya berjubah emas melihat penampilan Suzimo, dia juga sedikit terkejut. Setelah memeriksa ranah kultifasi Suzimo, pembudidaya berjubah emas menarik senyumnya perlahan dan menyipitkan matanya dengan kilatan dingin. Tak perlu dikatakan, dia sudah menebak identitas Suzimo. Keduanya berjarak kurang dari 30 kaki dan berdiri saling berhadapan, mereka tidak berekspresi dan tidak bergerak. Keduanya tegang saat mereka mencari kelemahan pihak lain. Niat membunuh memenuhi udara. Pertempuran hebat bisa pecah kapan saja. Jika aku tidak salah, kamu pasti Suzimo, kan? Dalam suasana tegang itu, pembudidaya berjubah emas adalah yang pertama berbicara dan bertanya perlahan, meredakan niat membunuh di antara mereka. Suzimo bertanya, Siapa kamu? Judul dao saya adalah kultifator berjubah emas berhenti sejenak sebelum berkata dengan lembut, kaca. Nama daonya adalah gelas, dia adalah murid tituler. Jantung Suzimo berdetak kencang. Memikirkan bahwa murid tituler pertama yang dia temui saat memasuki tempat itu berasal dari istana kaca. Ledakan. Sepersekian detik Suzimo secara mental terganggu, mata daobeing gelas menyala dan dia tiba-tiba menyerang. Dia memahami waktu dengan presisi sempurna. Jarak 30 kaki langsung tertutup. Istana kaca adalah salah satu sekte penempaan tubuh terkuat di dunia kultifasi. Itu sangat terkenal dan setara dengan istana tuan dan biara berlian. Penggarap istana kaca kuat dalam pertempuran jarak dekat dan bahkan bisa bertarung melawan binatang iblis. Daobeing gelas bahkan lebih menakutkan dalam aspek ini. Guyuran. Suzimo hanya merasakan cahaya kemasan menyebar di depan matanya dan kidarahnya melonjak saat suara tsunami terdengar di telinganya. Daobeing gelas telah mengembangkan garis keturunannya ke alam darah tsunami. Sampai titik kultifasinya ini, Suzimo belum pernah bertemu lebih dari lima orang yang bisa memolah garis keturunan mereka ke level ini. Ukulan Daobeing gelas melonjak dengan garis keturunannya dan bersinar terang seperti matahari yang terik, melepaskan aura yang panas dan ganas. Seorang ahli sejati. Suzimo benar-benar dirugikan dengan satu gerakan. Dia sedikit terganggu dan kehilangan inisiatif. Sekarang Daobeing gelas berada tepat di depannya, dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menyentuh tas penyimpanannya dan memanggil Heaven Splitter. Mengangkat tangan kanannya, Suzimo mengepalkannya dan meninju ke arah tinju Daobeing gelas. Kedua tinju itu bertabrakan. Ledakan. Terdengar suara yang memekakkan telinga. Keduanya bergidik. Suzimo mundur setengah langkah dan ekspresinya sedikit berubah. Meskipun tangan kanannya baik-baik saja dengan Divine Phoenix Bone, seluruh lengan kanannya mati rasa, jelas betapa hebatnya pukulan yang dia terima. Dia tidak bisa mengaktifkan garis keturunannya. Bahkan dengan bantuan Divine Phoenix Bone di tangan kanannya, dia tidak bisa bertahan melawan kekuatan Daobeing gelas. Murid Daobeing gelas juga mengerut. Dia sudah mendengar bahwa garis keturunan iblis Suzimo akan ditekan saat memasuki tanah warisan Dao dan kekuatan tempurnya akan sangat berkurang. Meski begitu, dia tidak berharap dirinya tidak memiliki keunggulan absolut meskipun dia mengambil inisiatif. Bab 997, Serangan Balik Kuat Suzimo mengolah mistik klasik dari 12 Raja Iblis dari Great Wilderness sepanjang tahun dan tubuhnya ditempa oleh petir dan darah naga, itu tidak lebih lemah dari senjata surgawi manapun. Bahkan tanpa menggunakan garis keturunannya, hanya ada sedikit murid tituler yang bisa mengalahkannya secara fisik. Ini adalah tanah warisan Dao. Jika bukan karena penindasan kehendak banyak tokoh perkasa kuno, Suzimo akan bisa menang secara instan dengan melepaskan kidarahnya dan melakukan serangan balik dengan sekuat tenaga. Kembali di kota fenomena segudang, bahkan pemimpin ras dewa ditekan oleh Suzimo, jelas betapa menakutkan tubuhnya. Justru karena diyin mengetahui semua ini, dia memilih tempat tantangan untuk menjadi tanah warisan Dao. Kedua belah pihak bentrok langsung. Suzimo mundur setengah langkah dan dirugikan. Sebagai murid tituler, Dao Being Glass secara alami tidak memberi Suzimo waktu untuk mengatur nafas. Dia melangkah maju dan mengayunkan tinjunya ke bawah dengan kejam. Guyuran. Garis keturunannya melonjak dan tinjunya bersinar dengan kilau pelangi yang mempesona. Dia sudah mendorong kekuatannya hingga batasnya. Mereka berdua sangat dekat satu sama lain dan sudah tidak mungkin bagi Suzimo untuk menarik pedangnya. Dao Being Glass pandai bertarung jarak dekat dan tidak akan memberinya kesempatan. Suzimo menopang kedua tangannya dan menyambut pukulan Dao Being Glass. Bang! Ledakan keras lainnya mengguncang tanah. Kedua belah pihak hanya bentrok secara fisik dalam pertempuran jarak dekat, tetapi dampaknya bahkan lebih besar daripada bentrokan seni Dharma. Belum lagi para pembudidaya di dekatnya, bahkan para pembudidaya di kejauhan mulai memperhatikan keributan dan melaju kencang. Cahaya kaca berwarna pelangi di kepalan Dao Being Glass pecah dan tumpah ke segala arah, menerangi seluruh cakrawala dengan cara yang tak terduga. Suzimo mundur sekali lagi. Bentrokan ini menyebabkan kedua lengannya terasa mati rasa dan sakit. Jika dia bisa menggunakan kidarahnya, dia hanya perlu mengedarkan garis keturunannya dan perasaan itu akan hilang seketika tanpa mempengaruhinya sama sekali. Namun, itu tidak mungkin di tanah warisan Dao. Mata Dao Being Glass bersinar dengan ejekan. Suzimo, aku harus mengakui bahwa kamu memang kuat dan memiliki potensi tak terbatas. Dao Being Glass berkata perlahan, namun, kamu telah menantang martabat Istana Kaca berkali-kali. Apakah anda benar-benar berpikir bahwa Istana Kaca dapat diganggu seperti itu? Petik 2. Lihat, itu murid tituler Istana Kaca. Siapa yang di ujung sana? Tuan Sempurna Nomor 1, Suzimo. Surga, Suzimo disergap oleh murid tituler begitu cepat. Dari kelihatannya, dia akan dibunuh bahkan sebelum dia bertemu di In. Semakin banyak pembudidaya berkumpul dan berdiskusi dengan keras. Nada Dao Being Glass agresif dan tindakannya tidak berhenti. Dengan teriakan keras, dia menerjang ke depan dan memeluk udara di depan dadanya dengan kedua tangan. Kidarahnya melonjak dan dia menabrak Suzimo seolah-olah dia sedang memindahkan gunung raksasa. Tinju memeluk gunung. Bayangan besar menyelimuti dan tekanannya mencekik. Tidak dapat mengelak, Suzimo hanya bisa merentangkan tangannya sekali lagi untuk bertahan dengan menopang lengannya. Ledakan. Tabrakan antara daging dan tulang ini bahkan lebih hebat daripada benturan antara logam. Bagaimana tubuh daging itu? Keduanya adalah senjata humanoid. Banyak pembudidaya melebarkan mulut mereka karena terkejut. Bang! 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 Daobeing Glass mengandalkan kidarahnya yang melonjak dan teknik pertarungan jarak dekat untuk menekan Suzimo terus-menerus tanpa memberinya kesempatan untuk mengatur nafas. Suzimo mundur terus-menerus dengan ekspresi muram. Avoid reversion Dao diratapi, seperti yang diharapkan dari monster nomor satu yang beringkarnasi dalam sejarah. Ada perbedaan besar antara mereka berdua dan dia tidak bisa menggunakan garis keturunannya. Namun, dia berhasil bertahan begitu lama melawan Daobeing Glass. Petik 2. Namun, hasilnya sama. Orang lain menggelengkan kepalanya. Jika ini terus berlanjut, Suzimo tidak akan bisa bertahan lama. Di antara para pembudidaya di sekitarnya, tidak ada kekurangan orang dengan pengalaman. Mereka benar, lengan Suzimo bukan satu-satunya yang mengalami benturan langsung dengan Daobeing Glass. Pada saat itu, bahkan organ tubuhnya terguncang. Jika dia terus bertarung, dia pasti akan kalah dan bahkan mungkin mati karena shock. Seperti yang diharapkan dari murid tituler, Daobeing Glass mampu menyerang berturung turut dan mempertahankan tekanan dalam pertempuran jarak dekat. Tidak peduli berapa banyak seni dharma yang dimiliki Suzimo, dia tidak akan bisa melepaskannya tepat waktu. Suzimo telah kehilangan inisiatif. Ini bahkan lebih sulit daripada naik ke surga jika dia ingin menyelamatkan situasi melawan Daobeing Glass. Pertarungan jarak dekat sangat berbahaya. Kecepatan sangat penting bagi kedua belah pihak. Jika Suzimo ingin melepaskan seni dharma, dia harus mengeksekusi segel dharma. Namun, waktu yang singkat itu sudah cukup bagi Daobeing Glass untuk membunuhnya. Tiba-tiba, platform lotus hijau giyok tanpa cacat tiba-tiba terbang keluar dari glabela Suzimo dan menabrak Daobeing Glass. Senjata dharma takdir, penciptaan teratai hijau. Senjata dharma tidak ada di tas penyimpanannya dan Suzimo hanya membutuhkan satu pemikiran untuk mengeluarkannya dari kesadarannya untuk membunuh lawannya. Fufu, aku sudah lama mengharapkan ini. Daobeing Glass tidak terkejut sama sekali. Sinar cahaya pelangi melesat keluar dari glabela-nya dan menabrak teratai hijau penciptaan yang masuk. Ini pagoda kaca pelangi. Ah, pagoda kaca pelangi juga merupakan salah satu senjata dharma bawaan kelas atas. Kudengar itu sangat misterius dan memiliki banyak seni dharma yang bisa digunakan untuk menyerang dan bertahan. Serangkaian seruan datang dari kerumunan. Kelas 5 kreasi teratai hijau. Pagoda kaca pelangi. Kedua senjata dharma bertabrakan dengan ledakan yang memekakkan telinga. Dengan dua senjata dharma sebagai pusatnya, riak energi menyebar satu demi satu. Lampu surgawi pelangi dan sinar cahaya hijau saling melahap dan bertabrakan dengan liar. Para pembudidaya di sekitarnya hanya melihat kilatan cahaya yang menyilaukan di depan mereka dan secara naluriah menutup mata mereka. Kedua senjata dharma bertabrakan di udara dan berhenti sejenak sebelum berpisah, berubah menjadi cahaya surgawi pelangi dan sinar hijau yang jatuh ke kedua sisi. Itu bahkan perpecahan. Hanya itu yang kamu punya. Daobeing Glass menyeringai dan hendak mengejeknya ketika Suzimo tiba-tiba meraung. Membunuh. Ledakan. Seolah-olah guntur menggelegar di telinga Daobeing Glass. Dia bergidik. Ini juga karena fisiknya kuat dan dia memiliki darah tsunami. Meskipun dipukul langsung oleh tunder celap kil, dia tidak terluka dan hanya tertegun sejenak. Jika itu adalah kultifator lain, mereka akan terluka parah atau bahkan terbunuh oleh raungan Suzimo pada jarak ini. Keterampilan Rahasia Domain Suara Suzimo ditekan oleh Daobeing Glass dalam pertempuran jarak dekat dan bahkan tidak bisa menggunakan seni dharma atau keterampilan rahasia apapun. Namun, keterampilan Rahasia Domain Suara terjadi seketika. Memanfaatkan tabrakan antara lotus hijau penciptaan dan pagoda kaca pelangi, Suzimo melepaskan keterampilan Rahasia Domain Suaranya dan melakukan serangan balik dengan paksa. Terlepas dari keterampilan Rahasia Domain Suara, dia memiliki keterampilan Rahasia Instan lainnya. Teknik Visual Meskipun mata naga penerangan tidak dapat diaktifkan di tanah warisan Dao, Suzimo dapat melepaskan formasi pedang penerangan. 36 pedang terbang yang dibentuk oleh batu iluminasi disembunyikan di mata kanannya. Pada saat yang sama keterampilan Rahasia Domain Suara dirilis, 36 pedang terbang melesat keluar dari mata kanan Suzimo dan menusuk ke arah wajah Daobeing Glass. Daobeing Glass telah memaksa Suzimo untuk menggunakan semua kartu asnya tanpa menahan apapun. Bab 998, Liar Mata Kaca Daobeing Glass bereaksi dan melepaskan teknik matanya juga. Seketika, matanya bersinar dengan kilau misterius, menyerupai dua permata berkilauan yang lebih terang dari bintang-bintang di langit malam. Dua cahaya surgawi pelangi meledak dari matanya dan menyelimuti 36 pedang terbang yang masuk. 36 pedang terbang melewati cahaya surgawi pelangi dengan kecepatan lebih lambat, seolah-olah mereka terjebak di rawa dan tidak bisa bergerak satu inci pun. Kekuatan cahaya surgawi kaca sangat mengejutkan dan bahkan senjata Dharma tingkat tinggi akan langsung berubah menjadi besi tua jika diselimuti olehnya. Meskipun 36 pedang terbang bukanlah senjata Dharma, mereka disulap oleh batu iluminasi. Bahkan daulor karakteristik Dharma tidak akan mampu menimbulkan korosi pada batu penerangan, apalagi cahaya surgawi kaca yang disulap oleh pembalikan kekosongan. Su Zimo mengendalikan pikirannya. 36 pedang terbang berhenti di jalurnya dan tiba-tiba mundur. Bergegas di udara, bekas luka pedang yang tertinggal membentuk formasi pedang yang menakutkan. DENTANG! DENTANG! Formasi pedang iluminasi terbentuk dan menghantam ke depan dengan kejam. Bersin! Cahaya surgawi pelangi dipatahkan oleh formasi pedang iluminasi dan pedang ki sangat tajam. Tiba-tiba, itu meledak dan memasuki mata Dao Being Glass. Ah! Dao Being Glass menjerit kesakitan karena perubahan yang tiba-tiba. Darah segar mengalir dari matanya dan dia dibutakan. Kerumunan jatuh ke dalam keributan. Sebelumnya, Su Zimo benar-benar ditekan oleh Dao Being Glass, tidak ada yang mengira dia akan membalikkan keadaan dalam sekejap mata. Tidak mungkin Su Zimo akan membiarkan kesempatan seperti itu lewat saat formasi pedang iluminasi terus menghancurkan kepala Dao Being Glass. Biarkan tubuh seperti kaca, transparan luar dalam dan bersih dari kotoran, menjadi tidak bisa dihancurkan. Meskipun Dao Being Glass buta, dia segera tenang dan melantunkan mantra sutra hati kaca. Tiba-tiba, kekuatan yang kuat meledak. Tiba-tiba, tubuhnya diselimuti oleh cahaya misterius yang seperti kaca, tanpa cacat dan tidak bisa dihancurkan. Dentang! Saat semuanya selesai, formasi pedang iluminasi menebas dengan suara benturan logam yang menusup telinga. Kepala Dao Being Glass masih utuh melawan ketajaman formasi pedang iluminasi. Yang lebih menakutkan adalah formasi pedang iluminasi langsung dihancurkan oleh pantulan dan tidak bisa lagi dipadatkan. Meskipun dia buta, kekuatan tempur Dao Being Glass masih sangat menakutkan. Namun, setelah pertukaran itu, keunggulan Dao Being Glass hilang dan Su Zimo menang. Kaca, kamu kalah! Su Zimo berteriak dan melangkah maju dengan aura deras. Mengulurkan telapak tangannya, dia menamparkan kepala Dao Being Glass. Seribu ton jari. Dao Being Glass mengulurkan jari dan kekuatan Dharma menyembur keluar. Seluruh jarinya tampaknya telah berubah menjadi batu giok saat menembus dada Su Zimo dengan kekuatan yang luar biasa. Pada saat yang sama, glabelanya bersinar dan melepaskan sinar kesadaran roh berwarna pelangi yang menembus ke arah glabela Su Zimo. Itu adalah skill rahasia esensi spirit. Meskipun Dao Being Glass dibutakan, dia masih bisa bertarung dengan mengandalkan kesadaran rohnya. Tapi sekarang, bahkan skill rahasia esensi spiritnya telah dirilis, jelas bahwa Dao Being Glass sedang dalam hirup pikuk dan bersedia mempertaruhkan segalanya untuk membunuh Su Zimo. Ini adalah kartu truf sejati dari Void Reversion. Ini adalah perbedaan dari satu gerakan. Jika Dao Being Glass telah merilis skill rahasia esensi spiritnya lebih awal, dia tidak akan berakhir dalam keadaan seperti itu. Sekarang dia bahkan telah merilis keterampilan rahasia roh esensinya, hasil dari pertempuran ini akan segera diputuskan. Saat kerumunan sedang berdiskusi, pergelangan tangan kiri Su Zimo tiba-tiba melepaskan cahaya suci Buddha yang menyelimutinya. Tasbih Mingwang. Sinar kaca berwarna pelangi menghantam cahaya Buddha. Setelah jeda singkat, cahaya Buddha hancur. Tentu saja, sebagian besar kekuatan keterampilan rahasia roh esensi juga diblokir oleh cahaya Buddha. Kesadaran roh yang tersisa melonjak ke kesadaran Su Zimo dan dipotong-potong oleh biji lotus hijau penciptaan, berubah menjadi ketiadaan. Ini adalah senjata Dharma esensi roh. Senjata dharmik roh esensi apa yang dapat bertahan melawan satu keterampilan rahasia roh esensi dari seorang murid tituler. Su Zimo memang memiliki harta dari ujung kepala sampai ujung kaki. Banyak pembudidaya melihat pergelangan tangan kiri Su Zimo dengan tatapan membara. Pada saat itu, Su Zimo bahkan lebih terkejut. Kembali di pesta tes seribu bangau, bahkan ketika lima pembalikan void bergabung dan melepaskan keterampilan rahasia roh esensi mereka, mereka tidak dapat melukainya sama sekali. Tapi sekarang, satu keterampilan rahasia roh esensi sudah cukup untuk menghancurkan penghalang yang dibentuk oleh manik-manik doa mingwang. Jika keterampilan rahasia roh esensi lain dengan kekuatan yang sama digunakan, itu akan cukup untuk mengancam roh esensinya. Ini adalah kekuatan kesadaran roh murid tituler. Jika bukan karena manik-manik doa mingwang dan biji trate hijau penciptaan, dia akan terbunuh dengan satu gerakan. Itu adalah kelemahan terbesarnya saat ini. Tanpa berkultivasi kerana void reversion, seseorang tidak dapat menyingkat keterampilan rahasia roh esensi dan hanya bisa bertahan secara pasif. Su Zemo terkejut. Pada saat itu, Daobeing Glass tercengang. Keterampilan rahasia roh esensi itu adalah keterampilan rahasia yang eksklusif untuk istana kaca dan sangat ganas. Bahkan void reversions dari alam yang sama bisa dibunuh olehnya dengan mudah, apalagi Nas Chansol. Alasan mengapa Daobeing Glass tidak langsung kabur meski dibutakan adalah karena dia ingin membunuh Su Zemo dengan skill rahasia esensi spirit ini. Bahkan jika dia tidak bisa membunuh Su Zemo di tempat, dia ingin melukai Su Zemo dengan parah. Namun, dia tidak menyangka bahwa Su Zemo akan menerima keterampilan rahasia roh esensinya dan keluar dengan baik dan keren. Pada titik pertempuran ini, Daobeing Glass memendam pikiran untuk mundur. Namun, Su Zemo tidak akan memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Jari seribu ton Daobeing Glass telah mendekat. Mata Su Zemo berbinar saat dia mengepalkan tangan kanannya dan bentrok dengan jari seribu ton. Pada saat yang sama, dia mengulurkan tangan kirinya dan meletakkannya di lengan Daobeing Glass dengan cara yang tampaknya lembut dengan gulungan dan gemetar. Bang! Pertama, Tinju dan jari mereka bertabrakan dengan suara kekalahan yang membosankan. Meskipun tangan kanan Su Zemo berhasil bertahan melawan jari seribu ton, itu sudah hancur. Jika bukan karena Divine Phoenix Bond, telapak tangan itu mungkin telah hancur oleh satu serangan jari. Ini adalah teror seorang murid tituler. Kelabang mati tetapi tidak pernah jatuh sepenuhnya. Bahkan jika Daobeing Glass dibutakan, kekuatan yang dilepaskan sudah cukup untuk mengancam nyawa Su Zemo. Kesalahan sekecil apapun akan mengakibatkan kematian. Setelah menusuk dengan jari seribu ton, Daobeing Glass ingin berbalik dan mundur. Tanpa diduga, tangan kiri Su Zemo sudah berada di lengannya sehingga dia tidak bisa menariknya tepat waktu. Sejumlah besar kekuatan meledak. Lengannya tampak terpelintir dan terkoyak oleh kekuatan itu. Uff! Daging di lengannya meledak menjadi kabut darah. Ah! Daobeing Glass mau tidak mau mengeluarkan tangisan tragis lainnya. Dia merasa seolah-olah tulangnya akan dihancurkan oleh kekuatan aneh itu. Sebelum dia bisa bereaksi, Su Zemo meraih lengannya dengan kedua tangan dan mengangkatnya, mengayunkannya di udara sebelum menghancurkannya ke tanah. Ledakan! Tanah bergetar. Banyak pembudidaya merasa jantung mereka berdetak kencang saat mata mereka berkedut. Ledakan! Sebelum ada yang bisa bereaksi, Su Zemo meraih lengan Daobeing Glass dan menariknya keluar dari lubang sekali lagi, menghancurkannya ke sisi lain. Para pembudidaya melebarkan mata mereka karena terkejut. Memikirkan bahwa murid tituler istana kaca akan direduksi menjadi keadaan di mana dia tidak bisa membalas sama sekali. Bab 999, membunuh kaca. Bang! 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 Su Zemo mengayunkan tubuh Daobeing Glass dan menghancurkannya, menciptakan lubang raksasa berbentuk manusia di tanah dengan setiap pukulan. Pasir dan batu terbang kemana-mana saat lumpur bergolak. Banyak pembudidaya merasakan gigi mereka sakit saat melihatnya. Jika itu mereka, tubuh mereka akan hancur menjadi daging cincang setelah beberapa pukulan. Tapi sekarang, tubuh Daobeing Glass masih utuh. Namun, itu babak belur dan penuh dengan luka. Su Zemo melemparkan Daobeing Glass ke tanah dengan santai dan melangkah maju, menginjak dadanya. Patah! Dada Daobeing Glass sedikit runtuh dan tulangnya patah. Jika itu adalah Void Revinemen yang ditempa oleh tubuh lain, langkah Su Zemo akan menembus dadanya. Namun, Daobeing Glass masih belum terluka parah. Sebaliknya, tendon dan tulangnya hampir hancur oleh Su Zemo dan dia tidak bisa membalas. Istana kaca tidak banyak. Su Zemo menatap Daobeing Glass dan berkata dengan dingin, bahkan seorang murid tituler harus diinjak-injak di bawah kakiku. Fu Fu, batuk, batuk. Daobeing Glass batuk darah dan menghadap Su Zemo dengan matanya yang sudah buta, terengah-engah. Su Zemo, biarkan aku pergi. Masih ada ruang untuk rekonsiliasi di antara kita. Pada titik ini, Daobeing Glass tidak lagi peduli dengan martabatnya. Meskipun dia tahu bahwa banyak pembudidaya mengawasinya, dia hanya bisa menundukkan kepalanya dan memohon belas kasihan untuk bertahan hidup. Tatapan Su Zemo dingin dan dia tidak bergerak saat dia menggelengkan kepalanya. Jalan menuju rekonsiliasi di antara kita telah lama tertutup. Ketika Istana Kaca melampiaskan kemarahan mereka pada manusia di 13 kota negara Yan, Su Zemo sudah berselisih dengan Istana Kaca. Selanjutnya, karena ini, Su Hong meninggal karena kesedihan. Daobeing Su Anyu bahkan telah melumpuhkan Su Zemo dan memaksanya masuk ke lembah pemakaman naga. Sejak saat itu, Glass Palace tidak menyerah untuk mengejar Su Zemo. Sekarang Su Zemo berada di benua tengah, Istana Kaca bahkan mengirim murid tituler mereka untuk memburunya, bagaimana mereka akan berdamai setelah semuanya. Bagaimana? Antara Su Zemo dan Istana Kaca, hanya satu pihak yang bisa bertahan. Tentu saja, bahkan Su Zemo saat ini tidak memenuhi syarat untuk melawan Istana Kaca. Namun, itu tidak akan menghentikannya untuk menginjak-injak reputasi Istana Kaca dan membunuh Dao menjadi Kaca di sini. Merasakan tekat Su Zemo, Daobeing Glass tiba-tiba menjadi bingung dan menggertakkan giginya. Su Zemo, aku murid tituler Istana Kaca. Jika kamu berani membunuh murid tituler, kamu akan membawa masalah besar yang tidak akan bisa kamu tangani. Masalah yang dalam. Tatapan mengejek melintas di mata Su Zemo saat dia mencibir, bahkan jika aku menembus langit, aku tidak perlu takut. Karena saya berani datang ke sini, saya akan membunuh semua murid tituler yang saya hadapi. Para pembudidaya terkejut. Bunuh semua murid tituler yang dia hadapi. Tidak ada seorang pun dalam sejarah yang berani memimpikannya hal seperti itu, apalagi mengatakannya. Saat dia mengatakan itu, Su Zemo menggesek tas penyimpanannya dan mengeluarkan gunung hitam ke abu-abuan. Salah satu dari tujuh harta karun unik, gunung magnet mistik. Tubuhmu kuat. Su Zemo berkata dengan membunuh, mari kita lihat seberapa kuat itu. Gunung mistik magnet meluas di telapak tangan Su Zemo dan menutupi langit, membentuk bayangan besar di atas kepala Daobeing Glass sebelum runtuh. Ledakan. Gunung magnet mistik menabrak Daobeing Glass dengan keras. Retakan, retakan, retakan. Suara tulang retak bisa terdengar dan itu mengerikan. Tanpa melihat, semua pembudidaya tahu bahwa tubuh Daobeing Glass benar-benar lumpuh. Astaga. Sebelum gunung mistik magnet turun, humanoid emas kecil telah melarikan diri dari kepala Daobeing Glass dengan kecepatan yang sangat cepat. Itu adalah roh esensinya. Kecuali itu benar-benar diperlukan, pembudidaya tidak akan meninggalkan tubuh mereka, apalagi tubuh sekuat Daobeing Glass. Tapi sekarang, dia terpojok. Suzy Moe, aku pasti akan membalas dendam untuk hari ini. Roh esensi Daobeing Glass melesat ke kejauhan. Tanpa tubuh fisiknya, roh esensinya sangat cepat. Dia percaya bahwa Suzy Moe tidak akan bisa mengejarnya mengingat kecepatannya. Suzy Moe berdiri di tempat tanpa bergerak. Memang benar bahwa dia tidak bisa mengejar roh esensi Daobeing Glass hanya dengan lightning escape dan ethereal wings. Namun, tidak perlu baginya untuk mengejarnya. Suzy Moe menyulap segel tangan dengan kedua tangan dan melihat roh esensi Daobeing Glass. Matanya tampak menyala dengan api saat dia berteriak pelan, bangkit. Tiba-tiba, dinding api naik dari tanah jauh, memancarkan gelombang panas terik yang menghalangi jalan Daobeing Glass. Ah! Roh esensi Daobeing Glass menjerit dan buru-buru berhenti. Dia melesat dengan kecepatan yang sangat cepat dan hampir menabraknya. Jika dia memiliki tubuh fisik, dia bisa saja menembusnya. Kekuatan dinding api itu tidak akan mampu melukainya. Tapi sekarang, dia hanya tersisa dengan roh esensinya. Roh esensinya bisa merasakan gelombang rasa sakit yang menyengat dari gelombang panas dinding api dan cahayanya meredup secara signifikan. Begitu mereka melakukan kontak, itu pasti akan dibakar. Roh esensi Daobeing Glass berhenti di jalurnya dan ingin melarikan diri. Namun, Suzy Moe tidak akan memberinya kesempatan lagi. Mengubah. Suzy Moe berteriak pelan. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, nyala api dari dinding api berkumpul dan dalam sekejap mata, itu berubah menjadi ular piton raksasa dengan sayap dan api yang membakar seluruh tubuhnya. Itu sangat ganas. Binatang suci primordial, ular melonjak. Transformasi ini sangat menakjubkan. Legenda mengatakan bahwa Dao Lord Extreme Fire pernah menjadi yang nomor satu dalam mengendalikan api. Sepertinya Suzy Moe sudah mendapatkan warisannya yang sebenarnya. Dia seharusnya menjadi sosok api ekstrim yang perkasa sekarang. Penguasaan api orang itu telah mencapai kesempurnaan. Gelombang keterkejutan dan keheranan bisa terdengar dari kerumunan. Ular melonjak primordial mengepakkan sayapnya dan terbang ke depan. Tubuh besarnya menyelimuti kepala roh esensi Dao Beying Glass dengan tatapan ganas. Dao Beying Glass menjerit dan berbalik untuk melarikan diri. Ular melonjak primordial membuka mulutnya dan meludahkan bola api yang menyala-nyala. Api yang tak terhitung jumlahnya menghujani langit dan menelan roh esensi Dao Beying Glass. Ah, ah, ah. Roh esensi Dao Beying Glass berkobar dengan api yang mengamuk. Dia berjuang tanpa henti di udara tetapi api di tubuhnya tidak padam. Ular melonjak primordial meluncur dan melahap roh esensi Dao Beying Glass dengan mulutnya terbuka lebar. Tangisan tragis berhenti tiba-tiba. Murid tituler Istana Kaca telah jatuh di tanah warisan Dao. Ketika mereka melihat itu, para pembudidaya tetap diam untuk waktu yang lama dengan keterkejutan di mata mereka. Itu adalah murid tituler. Mereka dianggap sebagai murid terkuat dari berbagai sekte super yang bisa membunuh keberadaan di atas level mereka. Potensi masa depan mereka tidak terbatas. Semua orang melihat ke arah mereka. Tapi sekarang, murid judul masih dibunuh tanpa ampun oleh kultifator lain. Selanjutnya, dia dibunuh oleh Nas Chensol. Apakah ini monster nomor satu yang menjelma dalam sejarah? Jika orang ini tumbuh dewasa, siapa yang bisa menghentikannya di masa depan? Dia mungkin tidak akan memiliki kesempatan untuk tumbuh lagi. Kamu harus tahu bahwa ada beberapa murid tituler lagi yang menunggunya di tanah warisan Dao. Juga, jangan lupa bahwa ada Dao Beying di Yin dari Chaos Essence Sek. Bab seribu, berjalan ke jebakan. Setelah membunuh Dao Beying Glass, ekspresi Suzy Momuram dan hatinya bergejolak. Meskipun pertempuran ini singkat, itu sangat berbahaya dan bahkan lebih sulit dari yang dia bayangkan. Dao Beying Glass hampir mengeluarkan semua kartu asnya. Dia mengandalkan keterampilan rahasia domain suara, teknik mata, dan senjata Dharma kelas atas seperti lotus hijau penciptaan dan manik-manik doa Mingwang untuk nyaris menang. Suzy Mom mengeluarkan obat luar dan menaburkannya di tangan kanannya yang hancur. Jika bukan karena tulang Phoenix Surgawi, tangan kanannya akan hancur sejak lama. Pada saat itu, dia mungkin bukan pemenangnya juga. Dalam keadaan normal, mengingat kemampuan generasi fisik Suzy Mom, cedera di tangan kanannya akan pulih sepenuhnya sebelum lama. Namun, kidarahnya ditekan dan kemampuan regenerasinya juga sangat berkurang. Dia tidak punya pilihan selain menggunakan beberapa ramuan roh sebagai suplemen. Dampak tanah warisan Dao padanya terlalu besar. Suzy Mom belum pernah melihat di Yin sejak mereka berada di miriat fenomenon city. Namun, dia percaya bahwa kekuatan di Yin pasti di atas Dao Beijing Glass. Bahkan pertarungan fisik dan jarak dekat yang paling dibanggakan oleh Dao Beijing Glass tidak dapat dibandingkan dengan di Yin. Dalam hal ini, dia hampir tidak memiliki peluang untuk menang melawan di Yin. Di Yin ke samping. Kekuatan tempur antara murid tituler serupa. Jika ada murid tituler tambahan yang hadir, ada kemungkinan besar dialah yang mati. Saya harus mencapai domain 3 kesengsaraan sesegera mungkin. Suzy Mom merasakan bahaya dan merasa tidak nyaman, itu datang seperti adrenalin. Dia menyimpan tas penyimpanan Dao Beijing Glass dan memanggil penciptaan terate hijau. Pada saat yang sama, dia memegang pagoda kaca pelangi di telapak tangannya dan memeriksanya sejenak. Pagoda kaca pelangi adalah harta langka untuk bisa bertarung melawan terate hijau penciptaan kelas 5 secara langsung tanpa dirugikan. Sayangnya, itu adalah senjata dharmik takdir Dao Beijing Glass. Meskipun dia sudah mati, jejak kesadaran roh pada senjata dharma takdir masih ada. Suzy Mom mencoba mengendalikannya tetapi tidak ada reaksi. Dia harus menghapus jejak kesadaran roh di atasnya sebelum dia bisa mengubah pagoda kaca pelangi menjadi miliknya. Ini membutuhkan waktu yang lama. Suzy Mom tidak punya waktu untuk itu di tanah warisan Dao. Dia menempatkan pagoda kaca pelangi di tas penyimpanannya dan melesat melewati kerumunan. Para pembudidaya yang awalnya berkumpul di sana secara bertahap bubar. Tak lama, seberkas kilat melintas di kejauhan dan tiba dengan angin. Dalam sekejap mata, itu sudah turun. Orang itu mengenakan jubah dharma dan tubuhnya bersinar dengan kilatan hijau yang berderak. Seluruh penampilannya ditenggelamkan oleh kilat dan kabur. Dia mengenakan mahkota Dao di kepalanya, cloud ascension boots dan sabuk ungu emas di pinggangnya saat dia melihat sekeliling dengan ekspresi bermartabat. Lengan jubah orang itu disulam dengan lambang istana Guntur Zephir. Saat itu, suara aneh bergema dari jauh, seolah-olah itu bisa mengganggu pikiran dan garis keturunan seorang kultifator. Tiba-tiba, sesosok muncul di cakrawala yang jauh dengan ikan kayu di tangannya dan berjalan selangkah demi selangkah. Dong, ikan kayu terdengar lagi. Meskipun orang itu tampak sangat lambat, dia sudah berada tepat di depan mereka untuk kedua kalinya suara ikan kayu. Kepala botak dan jubah biksu. Biksu tanpa bentuk, kamu juga di sini. Kultifator yang tertutup petir hijau menyambut biksu yang mendekat. Pelindung Zephir Tandar, bagaimana kabarmu? Biksu yang memegang ikan kayu itu menurunkan pandangannya dengan ekspresi tenang. Jika ada kultifator lain yang mendengar kata-kata itu, mereka pasti akan terkejut. Dua murid tituler dari biara tanpa bentuk dan istana guntur Zephir berkumpul di sini. Tiba-tiba, kedua ekspresi mereka berubah dan mereka melihat bersamaan. Saat ini, hari sudah siang. Namun, bintang-bintang muncul di cakrawala yang jauh satu demi satu dengan cara yang berbeda. Sesosok berjalan dari bawah langit berbintang. Dia mengenakan jubah tawis emas gelap dan bermandikan cahaya bintang. Matanya lebih terang dari bintang-bintang di langit dan dia memiliki senyum tipis di wajahnya. Melihat pendatang baru, Daobeng Zephir Tandar berkomentar dengan acuh tak acuh. Tidak disangka pertempuran antara Glass dan Susimo akan membuat Anda khawatir, Daobeng Heavenly Deeper. Penghasil adalah murid tituler dari sekte Biduk Surgawi. Sayangnya, kalian sudah terlambat. Fuh-fu, hehehe. Tiba-tiba, ledakan tawa terdengar dari kehampaan. Suaranya tidak menentu dan sulit untuk membedakan apakah itu laki-laki atau perempuan. Yang aneh adalah tempat ini sangat luas dan luas. Selain mereka bertiga, tidak ada sosok lain yang terlihat. Ekspresi tiga murid tituler yang hadir tidak berubah, seolah-olah mereka sudah merasakannya. Kau di sini untuknya juga. Daobeng Zephir Tandar bertanya dengan cemberut. Mengapa, kamu tidak ingin aku ikut campur? Suara itu malah bertanya dengan mengejek, Glass adalah orang yang ingin pamer dan mencoba membunuh Susimo sendirian. Pada akhirnya, dia mati. Petik dua. Apakah dia benar-benar kuat? Pandangan main-main melintas di mata Daobeng Heavenly di persaat dia bertanya sambil tersenyum, aku dengar dia hanya di alam Naschen Sol. Dia sangat kuat. Biksu tanpa bentuk tiba-tiba berbicara, jika bukan karena fakta bahwa metode iblisnya ditekan di tanah warisan Dao, tidak satu pun dari kita yang akan menjadi lawannya. Belum tentu. Dao menjadi biduk surgawi menggelengkan kepalanya dan terkekeh. Sebagai murid tituler, mereka semua bangga dan sombong. Selanjutnya, dia telah melawan Asura Yan Bei Chen dengan hasil imbang sebelumnya. Kata-kata tanpa bentuk tidak masuk akal. Dao menjadi Zephir Tandar berkata dengan suara yang dalam, jika bukan itu masalahnya, mengapa diyin memilih medan perang ini? Pertanyaan itu membuat semua orang terdiam seketika. Hanya ada satu penjelasan untuk pilihan diyin. Bahkan dia waspada terhadap Suzimo dalam kondisi puncaknya. Alasan mengapa dia memilih tanah warisan Dao adalah untuk membatasi kekuatan tempur Suzimo. Setelah keheningan yang lama, Dao Being Heavenly dipertersenyum dan berkata pada kekosongan, bahkan jika itu masalahnya, kekuatan gabunganku, Zephir Tandar dan Formless sudah cukup. Tidak peduli seberapa kuat Suzimo, dia tidak akan bisa lolos dari kematian. Apakah begitu? Suara tak menentu terdengar sekali lagi. Saya telah menerima berita bahwa tiga murid tituler dari Sekte Iblis telah memasuki tanah warisan Dao. Salah satunya kebetulan adalah sahabat Suzimo. Jika dia bergabung dengan Suzimo, tidak akan sulit baginya untuk membantunya melarikan diri bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan kalian bertiga. Dao menjadi biduk surgawi dan dua lainnya terdiam. Jika Suzimo memiliki murid tituler di sisinya, hal-hal memang akan merepotkan. Tujuan mereka adalah membunuh Suzimo, bukan mengalahkannya. Jangan khawatir, saya tidak ingin harta Suzimo. Yang saya inginkan adalah hidupnya. Suara dalam kehampaan terdengar dengan niat membunuh yang mengerikan yang membuat merinding. Baik. Dao menjadi biduk surgawi dan dua lainnya saling bertukar pandang dan mengangguk. Hehehehe. Saat itu, Tawa menyeramkan terdengar dari bawah tanah. Ledakan. Dengan ledakan keras, telapak tangan putih pucat muncul dari kedalaman tanah. Pasir dan batu berserakan dan lumpur bergejolak saat sosok keluar dari tanah. Karena itu masalahnya, bukankah lebih aman jika aku ada di sekitarmu? Orang itu mengenakan jubah hitam dan kurus seperti batang korek api. Wajahnya pucat dan matanya cekung, tampak seperti iblis dari neraka. Bumi jahat. Dao menjadi zephir tander mengerutkan kening. Dao menjadi biduk surgawi tertawa. Suzimo menyebabkan begitu banyak murid tituler berkumpul untuk hidupnya. Sepertinya tidak ada keraguan dia akan mati. Petik 2. Di mana orang itu sekarang? Bagaimana kita memancingnya keluar? Dao being zephir tander bertanya dengan cemberut. Suara dalam kehampaan terdengar sekali lagi. Orang ini sentimental. Aku punya rencana yang bisa memancingnya ke dalam jebakan.